Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan percayaannya Amin Yarobal Alamin Suatu kali Baginda Raja kedatangan dua orang tamu Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai Kalian tahu tidak, saya mempunyai prajurit yang sangat pemberani Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajurit saya Ujar Raja pertama Baginda Raja dan Raja kedua pun penasaran Mereka berdua lalu bertanya kepada Raja pertama Memangnya prajurit anda sehebat apa? Raja pertama menjawab Prajurit saya, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar Dan dia berhasil selamat Oh kalau cuma itu sih, prajurit saya juga tidak kalah berani Timpal Raja kedua Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan delapan ekor singa Dimana kedelapan ekor singa tersebut sedang kelaparan Dia bertarung dengan tangan kosong dan dia berhasil menang Sedangkan kedelapan ekor singa tersebut mati mengenaskan Balas Raja kedua tak mau kalah Lalu bagaimana dengan Baginda Raja? Apakah Baginda Raja punya prajurit yang pemberani? Tanya kedua Raja tersebut kepada Baginda Raja Sesaat Baginda Raja berpikir keras Jawaban apa yang harus ia berikan? Ia tak mungkin mengarang cerita bohong Karena Baginda Raja memang tak punya prajurit Yang terbilang nekat dan pemberani Seperti prajuritnya kedua tamu Raja tersebut Tapi ia juga gengsi Kalau prajuritnya dibilang penakut Akhirnya terlintas di penak Baginda sosok Abu Nawas Saya punya seseorang yang sangat pemberani Padahal ia bukan prajurit terlatih Apalagi ahli perang Jawab Baginda Raja Kedua tamu Raja itu pun heran dan kagum Betulkah? Siapa dia? Tanya mereka berdua penasaran Dia adalah Abu Nawas Sebagai buktinya Saya akan panggil dia kemari Balas Baginda Raja Kemudian Baginda Raja Memerintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Singkat cerita Sampailah Abu Nawas ke istana Begitu memasuki aula kerajaan Abu Nawas kaget Ternyata Baginda Raja sedang menerima dua tamu Raja dari negeri tetangga Wahai Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kemarilah Tidak Baginda Raja Abu Nawas pun segera mendekat dan memberi salam hormat kepada Rajanya Ampun Paduka yang mulia Apa Paduka tidak salah memanggil saya? Padahal Paduka sedang menerima tamu kehormatan Ucap Abu Nawas Ucap Abu Nawas Tidak Abu Nawas Memang saya sengaja mengundangmu kemari Balas Baginda Raja Begini Abu Nawas Saya ada tugas penting untukmu Dan kamu tidak boleh menolak perintah saya Tugas Baginda Raja Baik Paduka yang mulia Saya siap dengan perintah Paduka Sahut Abu Nawas Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan? Tanya Abu Nawas Saat ini juga Saya perintahkan kamu terjun dari menara istana Tidak Baginda Raja Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran Karena itu sama saja bunuh diri Apa saya tidak salah dengar Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan Tidak Abu Nawas Kamu tidak salah dengar Jawab Baginda Raja Saya disuruh terjun dari menara Sedangkan menara istana tingginya 50 meter Dasar Raja tidak punya otak Ujar Abu Nawas dengan nada sewot Melihat tingkah Abu Nawas ini Baginda Raja seketika langsung tertawa terpingkal-pingkal Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya Karena tak mau ambil pusing Abu Nawas lalu pergi meninggalkan ruangan istana Kalian lihat sendirikan? Ucap Baginda Raja kepada dua tamunya Apakah di antara kalian berdua Ada rakyat kalian yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyat saya saja yang berani Dan itu pun cuma satu Yaitu Abu Nawas Ujar Baginda Raja sambil terus tertawa Melihat itu Kedua tamu raja tersebut Hanya bisa melongo dan mengaku kalah Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!